. Timnas Indonesia U23 kalah 2-3 dari Australia di kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Republikan Sentral, Selasa, 26-10. Witan Sulaiman cetak gol ciamik untuk Timnas U23. Timnas U23 menahan imbang Australia tanpa gol di babak pertama. Australia hampir unggul di babak pertama setelah mendapatkan penalti. Tetapi, penyelamatan gemilang dilakukan keeper Hernando Ari Sutaryadi dengan menangkap tendangan penalti Patrick Wood pada menit keempat. Pertahanan solid Indonesia di babak pertama akhirnya jebol setelah Kapten Marko Vich membobol gawang Hernando Ari Sutaryadi pada menit ke-52. Gol tambahan Australia tercipta pada menit ke-52. Indonesia baru bisa mencetak gol balasan pada menit ke-68 melalui tendangan spektakuler Witan Sulaiman. Meski dalam bayang-bayang penjagaan pemain Australia, Witan masih bisa melepaskan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti. Sepakan itu mengarahkan bola ke pojok kanan atas gawang Australia tanpa bisa diantisipasi keeper Nikolas Suman. Gol sensasional Witan dibalas Australia pada menit ke-76 lewat Jacob Italiano. Kelengahan Australia dimanfaatkan dengan baik oleh tim Nas U23. Adalah pemain pengganti Taufik Hidayat yang memperkecil skor jadi 2-3 pada menit ke-84. Taufik membobol gawang olirus usai memanfaatkan umpan dari tendangan Gunan Sarman Doen. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, tim Nas U23 kalah tipis 2-3 dari Australia. Meski kalah, Indonesia masih memiliki peluang pada pertandingan kedua melawan Australia. Jumat, 29 persepuluh. Jumat, 29 persepuluh.